Hai guys, welcome back to my channel Nizam Son Official Jadi di video kali ini Nizam pengen latihan untuk mempersiapkan UN 2020 Kita pengen kupas tuntas materi matematika Nah kenapa Nizam udah mulai latihan dari sekarang? Biar nanti Nizam UN nya itu dapet nilai yang bagus Kalian juga pengen kan dapet nilai yang bagus? Jadi video ini sangat cocok untuk kalian Kalau kalian kelas 9 berarti kalian juga ngalamin UN kan? Nah kalian harus belajar, pake kalian nonton video ini sampe akhir Biar kalian bisa lebih mengerti materi matematika Oke kalau begitu kita langsung mulai aja ya Let's go! Oke guys, kalau begitu kita langsung mulai aja dengan videonya Kita langsung masuk aja di soal yang pertama Tapi sebelum kita masuk, Nizam pengen kasih tau ke kalian dulu Sebelum kalian ngerjain soal latihannya Mendingan kalian baca dulu seluruh materinya Jadi pas kalian ngerjain soalnya kalian tuh udah gak bingung lagi Kalian bisa menjawab dengan benar Oke kita langsung mulai ya dengan soal yang pertama Number 1 Oke, jika N N sama dengan Dalam kurung minus 16 Ditambah 232 kurung tutup Dibagi 18 Dikali dengan 2 Nah berarti nilai N itu berapa? Pertama, kalau ada soal begini Kalau ada angka yang di dalam kurung Kita langsung kerjain dulu yang itu Minus 16 ditambah 232 Berarti 232 Dikurang 16 Kita coret-coret aja 6 1, 2 Oke 216 Dibagi dengan 18 Dikali dengan 2 Oke, jadi pertama Kita udah dapet Setelah itu kita langsung masuk aja ke tahap yang kedua Yaitu 216 Dibagi dengan 18 18 216 Dapat 1 18 Minus Berapa yang ada? 3 ya 3, 6 Dapat 2 12 Berarti 12 Dikali dengan 2 Sama dengan 24 Oke Jadi untuk nomor 1 udah selesai Nomor 1 gak terlalu susah Masih gampang Masih cuman bilangan-bilangan Tambah kali Masih easy ya Oke, jadi kalian udah ngerti ya Kita langsung masuk aja ke soal yang berikutnya Soal nomor 2 Nah ini nomor 2 ini agak sedikit panjang ya Patina mempunyai lahan seluas 3 per 8 hektare Sebanyak 1 per 4 bagian digunakan untuk membuat kolam ikan Sebanyak 3 per 32 hektare digunakan untuk menanam tanaman hidroponik Sisa lahan digunakan untuk mendirikan 4 rumah penelitian tanaman Luas 1 rumah penelitian adalah Oh, oke Jadi pertama kita langsung tulis dulu ya Lahannya berapa Lahan patina itu ada 3 per 8 hektare 3 per 8 aja cukup Abis itu dia bilang Untuk kolam dipakai 1 per 4 Berarti dikurang 1 per 4 Bener kan? Setelah itu dibilang lagi Disini ada keterangan Sebanyak 3 per 32 hektare digunakan untuk menanam tanaman hidroponik Berarti ini dikali ya Dikali 3 per 8 juga Dikurang 3 per 32 Nah, gampang kan begini? Nah kita kerjain dulu yang dikali dulu ya Tinggal dikali silang aja sih Eh kok dikali silang? Kali atasnya maksudnya Jadi 3 per 8 Dikurang 3 per 32 Minus 3 per 32 Nah Kalau begini bawahnya kita samain Berarti dikali berapa nih ya? Dikali 4 Ini juga dikali 4 Ini kali 1 Kali 1 Kali 1 Berarti 12 per 32 Dikurang 3 per 32 Minus 3 per 32 Oke Berarti ini jadi 6 ya Berarti sama dengan 6 per 32 Nah berarti kita udah dapet nih Jadi luas lahan untuk 4 rumah ya Ini untuk 4 rumah penelitian tanaman itu 6 per 32 Kita hapus dulu ya Biar kita ada space 6 per 32 Tapi ini bukan jawabannya Sebenernya ada gak sih di pilihannya? Di pilihannya itu 6 per 32 Gak ada Oke Jadi setelah itu kita langsung bagi aja dengan 4 Sesuai dengan apa yang diminta Dibagi dengan 4 4 itu sama aja 4 per 1 ya Of course Jadi kalau dibalik jadi 6 per 32 Kali dengan 1 per 4 Oke Kalau begitu kita langsung kali aja 6 per 32 Dikali 1 per 4 6 kali 1 6 Per 32 kali 4 2 kali 4 8 3 kali 4 12 Oke Kalau begitu kita langsung simplify Artinya kita diperkecilkan Dibagi 2 semuanya ya Dibagi 2 Dibagi dengan 2 3 per 6 per 4 Bisa lagi gak sih dikecilin? Udah gak bisa ya? Nah berarti kalau begitu jawabannya adalah 3 per 64 Simple kan? Easy Yang penting kalian mengerti dulu soalnya Baru kalian bisa ngerjain Sip Nomor 2 sudah selesai Kita langsung masuk aja ke soal nomor 3 Renovasi sebuah gedung akan ditangani oleh 36 pekerja Renovasi itu direncanakan selesai selama 42 hari Sebelum pengerjaan dimulai 18 pekerja tambahan bergabung Berapa hari lebih cepat renovasi tersebut akan selesai Oke Jadi Awalnya ada 36 pekerja Untuk 42 hari Abis itu ditambahin lagi 18 pekerja Pastinya Cepat dong selesainya Pastinya lebih cepat selesainya Ini gampang banget ya Kalau soal begini Oke Jadi pertama 36 pekerja Per 36 tambah 18 36 tambah 18 itu 54 Oke Sama dengan X adalah jumlah hari Yang lebih cepat Per 42 Nah Kita langsung kali silang aja ya Berarti 36 kali 42 36 kali 42 Per 54 X Atau sama aja X Sama dengan Segini Oke Sama dengan Ini karena angka Gede Jadi ini saya pakai akulator ya Biar cepat 1512 Dibagi dengan 54 28 Berarti jawaban terakhirnya adalah 28 Eits Sabar dulu Ini bukan jawaban terakhirnya Cepat renovasi tersebut akan selesai Berapa hari lebih cepat Jadi dia itu akan selesai dalam 28 hari Ya kan Nah berarti berapa hari dia lebih cepat Berarti 42 Dikoran dengan Dikoran dengan 28 Yang berarti 14 Hari Nah jadi kalian jangan terkecoh ya Jadi 28 hari itu Selesainya dalam 28 hari Tetapi Kan ditanya berapa hari lebih cepat Renovasinya tersebut akan selesai Akan lebih cepat dalam 14 hari Oke kalau begitu kita langsung Move aja ke Soal selanjutnya Ke nomor 4 Kita langsung masuk aja di soal selanjutnya 32 2 per 5 Dikurang Eh sorry Ditambah 1000 1 per 3 Dikurang 1 per 125 Pangkat Minus 1 per 3 Kalau selanjutnya itu gampang banget ya Kita lihat dari 32 Kita cari sebuah angka yang pangkat 5 Berapa? 2 Pangkat 5 Runtutup 2 per 5 Coret Coret Berarti ini adalah 2 Pangkat 2 Easy ya Eh coret Setelah itu tambah Nah sebuah angka yang dipangkatin dengan 3 Ayo seribu Berarti 10 pangkat 3 1 per 3 Coret Coret Berarti 10 pangkat 1 Tambah 10 doang ya 10 pangkat 1 Oke Dikurang Nah kalau begini Kalian udah tau kan rumusnya apa A min N Sama dengan 1 per A N Ya kan Rumusnya begitu Nah jadi kalau Udah begini Kan ini kan ini sama ya Kita tinggal balik aja nanti Biar dapat jadi begitu Caranya bagaimana Begini loh Ingat ini yang rumusnya ya Tadi udah ya 1 per 125 Berarti 1 per 5 Pangkat 3 5 pangkat 3 Kurung tutup Min 1 per 3 Kita bikin lagi jadi 5 Min 3 Dalam kurung Min 1 per 3 3 Min Min cor Jadi 5 pangkat 1 Nah jadi kalian ngerti ya Jadi 1 per 5 Pangkat 3 Itu sama aja dengan 5 Min 3 Min 3 Amat 3 Amat minnya coret Jadi 5 pangkat 1 Oke jadi kita udah dapet ya Kita hapus lagi Semuanya Tadi 2 pangkat 2 Tambah 10 Pangkat 1 Min 5 Pangkat 1 Sama aja Ini 10 pangkat 1 10 Berarti 4 Tambah 10 Dikurang 5 14 Kurang 5 9 Udah deh Selesai Gampang kan Easy 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 Masuk lagi Ke soal selanjutnya Kita masuk ke nomor 5 Hasil dari 2 akar 54 Tambah Akar 12 Kali 2 akar 45 Dikurang 6 akar 60 Nah Di dalam awalnya sih Masih bingung untuk ngejenis soal Tapi sekarang udah mulai mengerti Karena jadi begini loh guys Yang penting kalian tuh Ingetin aja akar-akarnya Pertama Ini 54 Kita harus cari berapa kali berapa Sama aja dengan 54 Tapi angka yang di depannya itu harus bisa diakarin Ayo berapa 9 Depannya 9 9 kali 6 2 akar 9 kali 6 Ayo 9 kali 6 Sama aja dengan 54 9 bisa kan diakarin Jadi 3 Sama dengan 3 nya pindah kesini Bisa dikali ya Jadi 2 kali 3 6 Jadi 6 akar 6 Tuh gitu Ditambah 12 Nah kalau 12 bisa ya 4 kali 3 Nah 4 bisa diakarin kan jadi 2 Tambah 2 akar 3 Kali Kali Terus lagi 2 akar 45 Ayo 45 45 ini berapa kali berapa 9 kali 5 9 kali 5 Berarti jadi 3 jadi 6 Akar 5 Bener Ayo 6 Akar 60 Nah kalau 60 itu berapa kali berapa Mencari yang bisa dikali 4 Kalian 2 2 akar 30 bisa lebih tinggi 4 Oke 4 bisa 4 kali 15 Sorry 4 kali 15 Yang berarti 12 akar 15 Ya kan Ini ada plus Ini ada minus Kita kerjain dulu yang dikali Berarti kita kerjain dulu yang ini Karena dikali Tulis lagi 6 akar 6 Tambah 2 kali 6 12 Akarnya tulis Akar dengan akar Angka dengan angka 3 kali 15 Eh 3 kali 15 3 kali 5 15 Oke udah dapet ya Min 12 Akar 15 Sama sama Coret coret Jawabannya 6 Akar 6 Gampang kan Easy Easy banget Easy banget Kita langsung Masuk aja Ke soal selanjutnya paling 5 6 Terima kasih telah menonton!